Sejarah munculnya hoaks, maka Mustafa Kemal Ataturk tercium bau dan ditolak bunuh. Toko peletak dasar Republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk, adalah figur yang mengerahkan reformasi besar-besaran di Turki dan mengubah negara itu menjadi bangsa sekuler dan industrial. Namun meski digagumi, tak sedikit pula rumor serta kontroversi yang dialamatkan kepadanya. Salah satu rumor yang pernah beredar adalah bahwa beliau meninggal dunia dengan mengenaskan dan proses pemakamannya diliputi kehinaan. Rumor itu, rumor tersebut contohnya pernah beredar di media sosial Facebook dan disebarkan akun Fai Fajar pada 12 Mei 2019. Di postingan tersebut yang sudah dihapus oleh pemiliknya namun masih bisa ditemukan jejaknya di sejumlah situs, tercantum sebuah gambar pria yang disebut-sebut sebagai Mustafa Kemal Ataturk. Selain itu, terdapat narasi cukup panjang tentang pola kepemimpinan Ataturk yang sekuler. Banyak klaim yang perlu dikonfirmasi secara serius seperti rumor bahwa Ataturk adalah seorang Yahudi dan kenapa ia memihak sekularisme ketika kerajaan Ottoman runtuh pada serius 1922. Namun salah satu rumor yang paling bombastis adalah terkait pemakamannya menyusul wafatnya Ataturk pada 10 November 1938. Seperti yang dinarasikan sebagai berikut. Tak cukup sampai di situ, alah tunjukkan lagi azab ketika mayatnya akan dimakamkan. Sewaktu mayatnya tidak ditanam, tanah tidak menerimanya. Tidak dapat dibayangkan bagaimana jika tanah tidak menerimanya. Karena tidak diterima tanah, mayatnya diawetkan sekali lagi dan dimasukkan ke dalam museum yang diberi nama etnografi selama 15 tahun hingga 1953. Setelah 15 tahun, mayatnya hilang dikuburan kembali tapi alamah agung, bumi sekali lagi tak menerimanya. Sampai akhirnya, mayat Ataturk dibawa ke sebuah bukit dan disimpan di celah-celah marmer seberat 44 ton. Fakta pemakaman Ataturk, seperti dicatat banyak sumber, Ataturk meninggal di Istanbul pada 10 November 1938 pada jam 9 pagi. Saat meninggal, ia berusia 57 tahun dan meninggal karena mengalami penyakit pengerasan liver. Tak sesuai rumor di atas, jenazah Ataturk dirawat oleh Prof. Mehmet Kemalber, salah seorang penanda tangan sertifikat kematian Ataturk dengan tata cara Islam. Tubuh Ataturk memang dibalsan karena proses pemakamannya kemungkinan akan tertunda selama beberapa hari. Pembalseman dilakukan oleh Prof. Lufti Afsudan Ulhene Military Medical Academic di Ankara, seperti ditulis Koran Huryat pada 1998. Jenazahnya disemayamkan sementara saudarinya, para penjabat tinggi Turki dan orang-orang berpengaruh lainnya memberi penghormatan terakhir selama 3 hari penuh. Sebagai bentuk penghormatan terhadap bapak pendiri Turki, jenazah Ataturk sedianya hendak dimakamkan di puncak bukit tertinggi Ankara, Rosat TPEG. Makamnya ini nantinya akan menjadi muselum besar dan oleh karenanya dibutuhkan waktu pembangunan selama 15 tahun. Sambil menunggu jadinya muselum itu, jenazah Ataturk ditempatkan sementara di Museum Etnografi Anggara, di dalam sebuah sarkofagus marmel putih yang juga dibungkus dengan bendera Turki. Dengan begitu bisa diketahui bahwa peletakan jenazah Ataturk dalam Museum Etnografi dalam tata cara pembalseman bukan karena tanah tidak menerima mayatnya, tapi karena ia sedang bicarikan tempat yang luhur oleh masyarakat Turki saat itu. Pada tahun 1953, dengan rampungnya pembangunan muselum aneh kabir, sarkofagus dibuka dan petinya dibawa keluar disaksikan sang adik, Presiden Celal Bayar, Ketua Parlemen, Refik Koraltan, Perdana Menteri, dan sejumlah pejabat tinggi Turki. Setelah para ahli memastikan kondisi jenazah Ataturk, posisi pembinaan peti dijalankan menuju tempat peristaratan terakhir. Anjala Time saat itu memaparkan 138 prajurit muda berparis mengawal iring-iringan sepanjang 3 km. Sementara itu 21 juta rakyat Turki berdiri mengenengkan cita selama 5 menit di seluruh penjuru Turki.